Halo Daigaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Smooshop. Kali ini kita akan membahas tentang Apollo Maserati Levante SUV keluaran tahun 2016 warna silver gold metallic. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita mulai ke bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Apollo Maserati Levante SUV keluaran tahun 2016 skala 1 banding 43. Die case metal, untuk usia 3 tahun ke atas pintu bisa dibuka, pullback MSZ metal split zone. Sedangkan untuk bagian belakang, disini ada berbagai merek pabrik mobil. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera disini khususnya Maserati ya. Sedangkan untuk bagian bawah disini ada stiker S&I dan logo Maserati. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11,5 cm. Sedangkan tinggi 3,5 cm. Dan lebar bagian spionnya 5 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Bagian kap mesin disini ada logo Maserati ya. Bagian tengah disini juga ada logo Maserati. Grillnya dari bahan plastik, bumper bawahnya dari bahan logam. Lampu bagian depan ini menggunakan mica. Selanjutnya untuk bagian atas. Kaca bagian depan, tengah, dan belakang ini menggunakan mica. Kaca spionnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet. Peletnya dari bahan plastik. Bagian belakang disini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Di sebelah kiri. Pintu depan, kanan, dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk, bagian dalam. Terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah disini ada tulisan levante ya. Lampu bagian belakang disini menggunakan mica. Di kanan bawah disini juga ada levante ya, kecil. Bumper bawah dari bahan plastik. Kenapur bawah ada empat juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah. Disini ada tulisan MEZ. Made in China. Skala 1 banding 43. Maserati, levante. Bagian bawah ini yang warna hitam. Seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Maserati ini. Menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat, silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semudshop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda tentang Dikes ini. Saya bisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Dikes terindonesia. Bye bye. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax